Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong Anong TV Presiden Soekarno pernah ditembak saat sedang melaksanakan sholat. Peristiwa terjadi pada 14 Mei tahun 1962. Peristiwa yang menegangkan tersebut terjadi dengan sangat cepat. Namun untungnya, Presiden Selamat meskipun beliau ditembak dari jarak yang cukup dekat, yaitu dari jarak kurang dari 7 meter saja. Peristiwa penembakan Presiden Soekarno ketika melaksanakan sholat id, tepatnya pada sholat idul adha tersebut, terjadi ketika negara sedang genting-gentingnya menghadapi pemberontakan NII pimpinan Kartus Wiryo. Pelaksanaan sholat idul adha dilakukan di halaman masjid Istana Negara. Orang-orang NII menganggap NKRI sebagai negara tohut. Demikian juga pemimpinnya adalah pemimpin yang harus dipinasakan. Oleh karena itu, NII merencanakan pembunuhan pada Presiden Soekarno. Tidak tanggung-tanggung, perencana pembunuhan dilakukan ketika Presiden sedang melaksanakan sholat id. Hal ini, bagi orang-orang sesat tentu suatu hal yang biasa. Meskipun musuhnya beragama Islam, bagi mereka, Islam yang musuhnya anut adalah Islam yang salah jalan karena menolak NII. Oleh karena itu, para gelombolan NII dapat tega membunuh lawannya meskipun dalam keadaan sholat. Usaha pembunuhan Soekarno dilakukan oleh tiga anggota TII atau Tentara Islam Indonesia yang bernama Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana. Ketikanya lolos pihak keamanan istana karena menyembunyikan pistol dengan baik. Dan lagi pula, ketiganya dapat masuk ke lingkungan istana untuk sholat idul adha berbekal surat undangan resmi yang didapat dari Ormas Keagamaan. Detik-detik penembakan terjadi ketika penghabisan rokaat sholat idul adha. Para penembak yang menembakkan pistolnya terlihat oleh pihak keamanan. Karena sebelum menembakkan pistolnya, mereka meneriakan takbir. Pihak keamanan yang kebetulan juga berjaga dalam barisan sholat dengan sigap membalikkan badan dan meringkus penembak hingga si penembak dapat diringkus dan dipukuli oleh pihak keamanan. Dalam peristiwa itu, penembak sempat meletuskan senjatanya sebanyak tiga kali. Pada peristiwa itu, peluru rupanya tidak mengenai presiden. Peluru melukai beberapa orang di samping presiden, seperti Susilo dan Kihaji Zenur Arifin. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit dengan cepat karena mendapatkan luka tembak yang cukup serius. Seketika, penembakan tersebut membuat perantakan barisan sholat. Jamaah sebagiannya ketakutan, bahkan ada yang berteriak-teriak. Namun selepas keadaan sudah dapat dikendalikan dan para penembak sudah diringkus, sholat idul adha itu pun akhirnya dilanjutkan hingga selesai. Selepas melakukan penyelidikan dan pendalaman pada tersangka penembakan, rupanya mereka adalah anggota TII yang sebelumnya telah merencanakan pembunuhan Presiden Soekarno. Kelak, berlatar belakang dari kasus itu, Presiden Soekarno memerintahkan Panglima TNI untuk menumpas NII sehingga sampai ke akar-akarnya. Dalam tulisan lain disebutkan, waktu itu Presiden Soekarno akan ditembak dalam jarak dekat oleh seorang penembak jitu bernama Sanusi ketika Bung Karno sedang sholat id. Tetapi, entah mengapa pandangan si penembak tiba-tiba kabur. Bukan hanya itu, bayangan Soekarno berpindah-pindah membuat tembakan itu selalu gagal. Terungkap jawaban dari sebuah misteri atas pertanyaan tersebut. Melihat catatan sejarah puluhan tahun silam, upaya penyerangan terhadap tokoh-tokoh pemerintahan kerap terjadi. Bahkan, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, berkali-kali menjadi target pembunuhan. Namun, penyerangan terhadap Sang Putra Fajar berkali-kali pula mengalami kegagalan. Salah satu upaya pembunuhan itu saat Soekarno melaksanakan sholat idul adha. Dalam buku Soekarno punya cerita terbitan bentang tahun 2016, penyerangan itu terjadi pada 14 Mei 1962. Kala itu, Sanusi di perintah Kartus Wiryo yang merupakan pimpinan negara Islam Indonesia atau NII untuk membunuh Soekarno. Kartus Wiryo sendiri sebenarnya adalah teman Soekarno saat masih kos di Kang Paneleh, Surabaya. Mendapat perintah, Sanusi menunggu momen yang tepat untuk melaksanakannya. Dia memilih momen idul adha karena diketahui penjagaan istana tidak begitu ketat. Dalam autobiografi Mangil berdujul kesaksian tentang Bung Karno tahun 1945 sampai 1967. Minggu pagi, 13 Mei 1962, Mangil Martowi Joyo. Komandan kawal pribadi Soekarno, kedatangan komandan pengawal istana presiden, Kapten CPM Dakhlan. Bagi buta, Mangil sudah datang ke tempat Soekarno akan melaksanakan sholat berjamaah. Semua sudut diperiksa Mangil dan anak buahnya. Mangil mercarakan nampos dengan masing-masing ditempati dua pengamal demi mengantisipasi serangan bersenjata dari luar. Peserta sholat id mulai berdatangan dan baris atau sop diatur. Disebutkan, Mangil mendapat informasi dari kepala rumah tangga istana Suharjo Harjo Warjoyo. Siapa saja yang ada di barisan pertama hingga keempat. Baris pertama diisi oleh Soekarno dan personel Angkatan Darat. Begitu pula baris kedua hingga keempat diisi personel militer dan kepolisian. Sementara anak buah Mangil tersebar berselang-seling di belakang Soekarno. Mangil dan Sudiyo menempatkan diri di depan presiden menghadap orang-orang yang sholat demi keamanan. Soekarno menjadi sasaran pembunuhan sholat-sholat idul adha pada rokaat kedua sholat id yang awalnya tenang berubah jadi kacau. Saat ruku terdengar teriakan takbir disusul suara tembakan. Sanusi menembakkan pistol ke arah Soekarno. Beruntung peluru tersebut gagal meluncur ke arah Soekarno. Kendati demikian sejumlah jama'a sholat idul adha mengalami luka akibat tertembak di bahu dan punggung. Penembakan yang dilakukan dari jarak sekitar 7 meter penembak berada di saf ketujuh meleset. Begitu penjelasan dalam buku itu. Hal ini terlihat mustahil lantaran Sanusi merupakan penembak Jitu alias sniper andalan DI atau NII. Jalan kematian memang bukan kuasa manusia tulis buku itu. Namun berdasarkan pengakuan Sanusi pandangannya mendadak kabur saat akan menembak. Yang dilihatnya adalah bayang-bayang sosok Soekarno yang bergeser-geser dari satu posisi ke posisi lain. Karena itulah tembakannya pun menjadi ngawur tambah buku tersebut. Dalam sidang Sanusi Firkat alias Usfik Kamil alias Harun Jaya Permana alias Hidayat Nabdi alias Hamdan Abuddin alias Hambali dan Marjuk bin Ahmad dijatuhi hukuman mati. Selain menangkap mereka pemerintah saat itu juga berhasil menangkap Kartos Wiryo. Kartos Wiryo ditangkap tentara Siliwangi saat bersembunyi di dalam gubuk yang ada di Gunung Rakutak Jawa Barat 4 Juni 1967. Soekarno menolak gerasi mantan sahabatnya itu sehingga Kartos Wiryo pun tetap dieksekusi mati. Meski begitu Soekarno bertanya kepada regu tembak paskah eksekusi itu dilakukan. bagaimana sorot matanya bagaimana sorot mata Kartos Wiryo bagaimana sorot matanya tanya Soekarno. Mendapat pertanyaan itu mereka pun menjadi bingung. Meski demikian seorang Ajudan sepontan menjawabnya sorot mata Kartos Wiryo tajam setajam tatapan harimau pak jawabnya. Mendapatkan jawaban seperti itu Soekarno lantas bernafas lega dan melempar tubuh kesandaran kursi. Tak lama setelah itu Soekarno pun mendoakan keselamatan arwah Kartos Wiryo. Demikian kisah percobaan pembunuhan terhadap Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa